Karena setiap orang punya keperibadiannya masing-masing, makanya kita bikin ODT Coffee. Nama saya Zarebrian Justin Napitupulu, kebetulan saya lagi berkuliah di Singapura ambil IT, dan ini termasuk sayar hasil saya dan kakak-kakak saya. ODT Coffee itu terbentuk dari tiga bersaudara, kakak aku yang pertama, kakak aku yang kedua, dan aku. Kakak aku yang pertama nama Sharon itu dia suka banget special tea coffee namanya. Kakak aku yang kedua tuh suka tempat nongkrong yang pewe, dan aku sendiri suka minuman manis. Kalau kita tiga itu dibentuk, ya jadi ODT Coffee itu adalah special tea coffee yang tempatnya pewe banget, dan kita bikin konsep perform cafe. Dan juga nge-serve minuman manis, jadi bukan cuma orang untuk pencipta kopi doang, tapi orang-orang yang mungkin lagi asam lambung, oh nggak bisa minum kopi, kita juga nge-serve minuman itu juga. Kalau untuk yang cabang kelapa gading tuh kita di tahun 2021, November 28. Pertama tuh sebelum ODT itu kita pilih nama The Daily Bread, tapi sesudah itu kita mikir lagi nih, oh kita mikir kan sekitar semua punya kepemilian masing-masing. Dan ini kan kenapa kita nggak bisa nembak semua market itu, dimana orang-orang yang misalkan yang nggak suka kopi pun bisa kesini, yang suka kopi pun bisa kesini, yang mau nongkrong-nongkrong pun juga bisa kesini. Kita kan melihatnya tuh gimana kita bikin tempat yang nyaman, dan kalau based on color psychology itu membuat rasa tenang. Jadi emang kita kebanyakan di coklat, dan warna-warna yang lebih kayak monokrom lah, dimana ada putih, dan pada saat kita masuk kesini, kita pakai warna itu, dan kita lebih masuk ke dalam Scandinavian style dan Japanese style sedikit. Dan kita bikin furniture kita agak unik, biar untuk meresapkan rasa anehnya itu. Kalau lihat di bawah itu kan kita ada railing yang ada cushion-nya, ngelihat itu sebagai tempat yang comfy juga, biar orang bisa sederan. Dan kalau untuk desain interiornya, kita tuh di sini kebetulan kita pakai seniman ruang, mereka baik banget. Mereka award-winning interior design. Dan juga kalau untuk kontraktornya, kita pakai mezzanine group, namanya Pak David. Dan kebetulan kita juga punya kontraktor sendiri yang kita selalu pakai di Kementerian Pariwisata, itu namanya Pak Karno juga. Kita kan emang lebih menembak menengah ke atas, dan mungkin orang pada bingung kenapa kita taruh di tempat yang sebelahnya pasar, dan sebelahnya itu neighborhood. Kita coba untuk menjual, kita untuk bikin survei, kita tanya-tanya orang pasar, kita tanya-tanya neighborhood juga, untuk mereka oke nggak dengan konsep di mana work from cafe ini, di Kelapa Gading. Pada saat kita buka, saya melihat oportunitasnya. Kalau pasar dan neighborhood ada satu, something yang sama, which is orang yang datang-datang terus. Dan di situ saya bisa nembak lah, saya pengen punya konsep di mana orang datang-datang terus, saya bikin nyaman mereka, dan mereka juga nyaman sama kita. Nah, untuk di Senopati, kita pilih Senopati untuk menembak market perkantoran. Orang kalau di kantor biasanya 9 to 5, jadi saya bisa nembak di 9 to 5-nya itu. Sebelum 9 to 5 mungkin orang mau fast breakfast or fast coffee gitu kan, tapi dari based on market, kita selalu nembak orang yang emang stage ready di tempatnya mereka. Yang membedakan ODT dan coffee shops tajenya, satu yang paling saya lihat ya, jadi orang banyak tidur di sini di sofa saya, which is saya terima homey vibe-nya dari situ lah. Kita banyakin colokan buat orang kerja, mereka harus nyaman lah di sini. Dan saya juga ngajarin-ngajarin barisan saya untuk menjadi friendly banget, semua customer itu adalah teman mereka, dan mereka harus bisa connect lah dengan customer gitu kan. Dan kalau coffee kita sendiri, menurut saya semua coffee itu standar itu either kalau kalibrasi mesin kopi di coffee shop itu enak atau enggak. Kalibrasi saya itu bisa dibedakan, soalnya emang kita lebih go for acidic taste-nya, berarti rasa asamnya tuh pasti bakal lebih mengejomblang. Dan barisa-barisa saya emang mereka harus lewatin intensive training-nya dulu lah untuk menjadi barisa yang tetap di sini gitu. Even untuk part-timer kami pun kita juga ambil barista yang udah ada experience dalam F&B, at least gitu, sama coffee shop. Kalau untuk pengunjung sendiri, ya although kita emang implementasikan work from cafe, kita juga mau mengimplementasikan privacy. Kayaknya jadi kalau bisa lihat di sini kan emang kita ada pembatas between, ya bisa dibilang room ini dan room itulah. Kita bikin itu biar mereka udah ngerasa ada rasa privacy-nya dari orang lain. Kalau untuk material sharing table-nya kita tuh kita pakai kayu. Dan waktu itu seniman ruang sempat ngobrol dengan kita untuk memakai bahan sintetis. Ya itu sekali lagi biar emang lebih gampang dilap lah. Jadi kita pakai bahan ini dan warna ini tuh biar emang lebih nge-blend-in dengan Scandinavian style-nya juga sih. Jadi kita bikin emang semua desainnya tuh emang rounded dari duduknya, mejanya, dan even yang kayu-kayu pun kebanyakan juga rounded desain juga. Rencana ODT Coffee kedepan ya pastinya kita mau punya banyak cabang. Tapi selain dari punya banyak cabang, kita pastinya punya relasi dengan beberapa partner kedepan lah ya. Dan as kita nge-scale bisnis kita, kita juga mau mengembangkan B2B bisnis kita. Which is nge-supply juga untuk coffee shop-coffee shop lain. Pastris kita, cakes kita, dan coffee beans kita juga. Kebetulan kita juga lagi nge-supply teh juga. Buat kalian yang emang mau mampir-mampir ke ODT Coffee, kita punya 2 cabang. Ada di Akulikapang Gading, Jalan Gading Putih 4, dan ada juga di Senopati 66. Kalau kalian juga interested nih dengan menu, soalnya kalau yang di Senopati kan juga ada makanannya. Interested dengan menu kita bisa langsung ke IG kita, ODT Coffee ID. Dan untuk detail info, kalian bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke, kami tunggu ya everyone. Tolong mampir dan say hi to our barista. Bye. Sub indo by broth3rmax